Kembali di Aska Review Movie, bareng saya Aska Goldie A Dog's Journey adalah kelanjutan kisah anjing bernama Bailey Adaptasi novel yang dirilis di tahun 2012 karya W. Bruce Cameron Dan juga merupakan sequel dari film yang rilis di tahun 2017 dengan judul yang sama A Dog's Purpose Sebenernya kalau kalian gak ngikutin film sebelumnya juga gak apa-apa sih Meskipun sequel, dua film ini punya main plot yang berbeda Tapi masih dengan benang merah yang sama Kisah tentang seekor anjing bernama Bailey yang menyadari eksistensi kehidupannya Dan punya pengaruh besar ke manusia yang hidup bersama si anjing Kisah anjing hewan setia dan penyayang seringkali kita lihat seperti franchise Air Bud Yang sukses pada zamannya Ada juga urban stories anjing dari Jepang yaitu Hachiko Yang sekarang masih terus dikenang dengan monumen patungnya yang ada di stasiun Shibuya Jepang A Dog's Journey memiliki energi yang sama untuk menyorot tingkah anjing peliharaan Yang gak cuma bisa disuruh duduk dan makan Tapi juga menceritakan apa sih tujuan si anjing ini hidup untuk pemiliknya A Dog's Journey merupakan film karya Gilman Jusso Yang bergenre drama, komedi, keluarga Yang berkisah tentang persahabatan seumur hidup antara Ethan Si kakek dan anjing kesayangannya bernama Bailey Ethan memberikan sebuah misi sepanjang masa kepada Bailey si anjing Untuk menjaga cucunya CJ Sampai mendapatkan kebahagiaannya Sebuah kisah dengan plot timeline range panjang banget Dimana kita diperlihatkan tumbuh kembang anak Konflik kehidupan, puberti, pencarian jati diri Kehidupan berkarirnya Bahkan love story CJ untuk masa depannya Meskipun dengan pace yang lambat Dan konflik karakter CJ yang mendatar Tapi fase pendewasaan yang progresif dari karakter CJ tetap bisa dinikmati Ditambah lagi dengan Bailey yang bisa menyuarakan suara hatinya Dengan pembawaan komedi Sangat adorable, humanis Dan kita bisa mendapatkan sebuah perspektif unik Apa sih yang ada di pikiran anjing selama ini Plot yang repetitif Dimana Bailey harus bereinkarnasi Menjadi tipe anjing yang berbeda-beda sampai 4 kali dalam satu film Ya walaupun Bailey punya 4 tubuh yang berbeda Punya 4 nama yang berbeda Tapi Bailey masih punya satu tujuan Yang harus tercapai Dan menepati amanah atau janji yang diberikan oleh Ethan Eksekusi sebuah take angle shot Dimana kamera bisa menyorot raut ekspresinya Bailey atau Molly Atau Big Dog atau Max Si anjing yang gemes banget buat disayang gitu Dan kita tidak mungkin akan membenci seekor anjing CJ kecil diperankan oleh Abbey Rider Fortune Yang sempat mencuri perhatian sebagai Cassie Lang Di dua film solo Ant-Man Sedangkan Catherine Prescott sebagai karakter dewasa CJ Yang secara visual mukanya cocok sebagai versi dewasa dari Abbey Rider Kualitas akting dan kemistri apik dengan trend Yang diperankan oleh Henry Lau Ex-member Boy Band Korea Super Junior M Yang kini mulai merambah perfilman Hollywood Ada momen totalitas Henry Lau yang cukup mengejutkan Dan sukses menjadi scene stealer di film ini Transformasi pengembangan karakter trend Dari yang awalnya hanya anak cupu menjadi sosok dewasa Yang selalu ada bersama Bailey dan CJ Secara keseluruhan film ini membawa banyak energi positif Kasih sayang dan romantisme Kemudian ditambah dengan banyaknya ator hebat yang terlibat Penulisan cerita yang tidak tergesa-gesa Ditambah lagi dengan campuran formula tawa dan tangisan bahagia Yang secara emosional kalian akan tersentuh hatinya Dan entah kenapa ya Film tentang anjing dan persahabatan dengan manusia Selalu berujung dengan hujan air mata Dengan penyelesaian cerita yang paling klimaks dan memuaskan A Dog's Journey cocok banget untuk para pecinta anjing Tapi tenang buat yang gak punya anjing Tetap masih bisa relate dan menikmati filmnya kok Justru kita malah makin sayang dan peduli dengan makhluk hidup lainnya Dan juga untuk para fans Henry Lau atau Elf Yang belum move on sejak keluarnya Henry dari Super Junior Kalian wajib nonton ini Kapan lagi kan kalian bisa lihat amazing looks Henry sebagai trend di film ini Overall aku kasih skor 7,5 dari 10 untuk film A Dog's Journey Terima kasih semuanya yang udah nonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Supaya terus berkembang Oke gitu aja See you on the next video Saya Aska Goldi Pamit